Assalamualaikum guys, gimana nih kabar kalian? Aku harap kita semua baik-baik aja ya Dan semoga selalu dilancarkan terus riskinya, amin Oke jadi di video kali ini, aku mau share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga Tapi selain itu, aku juga mau kasih beberapa tips ke kalian semua Sebenarnya seperti apa sih cara aku membersihkan dan merapikan rumah Agar tetap terlihat rapi dan juga bersih setiap hari Oke sebelum aku lanjut videonya Seperti biasa, buat yang belum subscribe channel aku, silahkan klik tombol subscribe dulu Nah oke guys, jadi tips agar rumah terlihat rapi dan bersih setiap hari ala aku sendiri adalah Yang pertama, pastikan tempat tidur kalian selalu rapi Nah usahakan setiap kita bangun tidur untuk langsung membersihkan dan merapikan tempat tidur ya Tapi semisal kalian tuh orang yang agak males dan apa-apa tuh harus nunggu Ya udahlah ya, nanti ajalah dibersihin Atau nggak nanti ajalah kampanye dirapiin Soalnya lagi mau main hp, soalnya lagi mau main game, soalnya mau nonton tv, soalnya mau ini, itu ya kan Please di-stop dulu ya mulai sekarang Karena kalian tuh harus bisa menjadikan hal sederhana ini sebagai tugas seharian kamu Pasti deh ke depannya tuh kalian bakalan sadar kalau merapikan tempat tidur itu adalah rutinitas kamu setiap hari Yang sangat menyenangkan dan nggak sesulit apa yang kamu lihat Jadi mulai sekarang itu, stop untuk bermalas-malasan Oh iya, jangan lupa juga nih selalu cek Dan bersihkan kolam bawa tempat tidur ya Agar tetap terlihat bersih Nah tips yang kedua yaitu Pastikan rumah selalu bersih dari sampah Jadi jangan sampai kalian tuh nunggu tempat sampahnya tuh udah full Terus udah numpuk beberapa sampah Baru deh kalian tuh berinisiatif buat ngebuang sampahnya Itu sangat salah besar oke Jadi mulai sekarang kalian tuh harus rajin-rajin ngecek di setiap sudut rumah kamu Kalau ada sampah, terus ada beberapa kertas yang berserakan Segera kalian sisihkan, terus dibuang dan dibersihkan Nah lanjut untuk tips yang ketiga adalah Membersihkan dan merapikan kamar atau ruang kerja Nah karena aku belum beli RAM make up Jadi aku tuh naruh beberapa make up aku Terus skincare dan beberapa body care aku Terus beberapa barang Itu aku taruh di kamar sebelah tempat tidur aku Nah jadi ini tuh adalah kamar yang pertama Terus untuk kamar tidur aku tuh tadi adalah kamar yang kedua guys Nah jadi di kamar ini sementara Aku buat untuk naruh lemari baju aku sama pak suami Terus lemari kerudung Terus peralatan konten aku Dan beberapa barang endorse yang belum aku review Pokoknya semua barang ada di kamar ini Tapi aku tuh selalu mengusahakan untuk merapikan Dan membersihkan kamar ini juga ya guys Jadi biar kelihatan rapi gitu loh Nggak berantakan Pastikan kayak orang tuh mikir Ini kok berantakan sih tempatnya Kok ini tuh inilah Kok ini itulah bersirakan Blah 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 gitu ya Nah makanya aku selalu merapikan Dan membersihkan kamar ini Dan aku tuh juga ada tips buat kalian Yang kalau lagi nyaput Terus ngebersihin lantai atau kamar gitu ya Kalian wajib banget harus cek belakang pintu Dan jangan lupa disapu juga biar bersih Oke lanjut untuk tips yang keempat Membersihkan ruang tamu Nah biasanya sebelum aku mulai nyapu Aku tuh selalu sisihkan dulu beberapa barang Yang bersirakan di ruang tamu guys Jadi biar lebih mudah waktu lagi nyapu Ataupun ngepel lantainya ya Tapi biasanya tuh aku lihat Yang nggak hanya satu atau dua orang aja Ketika lagi nyapu Terus lagi males banget ya Kalau mau bersihin ruang tamu Pasti nggak sempet ngebersihin beberapa barang kecil gitu lah ya Pokoknya yang ada di lantai Jadi kayak yaudahlah disapu aja Biar semuanya bersih gitu Padahal di satu sisi kita tuh nggak tau Kalau misal barang itu tuh Masih berguna Atau masih dipakai Tapi ya mau gimana lagi gitu kan Udah kesapu juga Nah makanya aku tuh selalu ngebiasain Buat menyingkirkan beberapa barang dulu Yang bersirakan di lantai Baru deh aku mulai menyapu Terus ngepel gitu Jadi biar kelihatan nyaman gitu lah pokoknya Dan disini aku tuh juga mau kasih tau ke kalian Kalau sebelum aku tuh upload video ini Kan seharusnya aku tuh udah Bikin video lanjutan Part 3 atau part 4 gitu ya Pindahan rumah Nah berhubung kemarin tuh Bener-bener lagi sibuk banget Jadi nggak sempet bikin video gitu loh guys Jadi aku minta maaf banget ke kalian Yang DM aku di Instagram Yang nanyain Mana nih kak video lanjutan part 3, part 4 Pindahan rumah gitu kan Dan akhirnya itu bener-bener Nggak ada lanjutan videonya guys Karena emang lagi sibuk banget Dan nggak sempet bikin video Oke sekarang aku mau lanjut Untuk tips yang kelima Cuci peralatan dapur setelah memasak Nah pasti tentunya Dapur tuh akan selalu kotor guys Setelah kita gunakan buat memasak Ya kan pasti deh itu Nggak mungkin enggak Jadi usahakan Kalau kita setelah selesai masak Jangan pernah menunda Untuk membersihkan Beberapa peralatan Yang habis kita gunakan Untuk memasak tadi Ya meski tuh ada sih Beberapa orang di luar sana Yang setelah masak tuh Barang-barangnya langsung Ditaruh di bak cuci Ya kan Terus melanjutkan Pekerjaan yang lain Semisal nih Kayak nyuci baju Terus jemur baju Atau hal yang lainnya Aku saranin Untuk fokus Membersihkan dapur dulu Baru deh kalau misalnya nih Dapurnya udah bersih Terus udah rapi Dan nggak ada peralatan Masak berserakan Ya udah Boleh lanjut Untuk membersihkan Pekerjaan yang lainnya Entah itu kalian Mau nyapu halaman Terus nyuci baju Atau punya trika baju Yang udah kering Ya pokoknya Melakukan pekerjaan Yang lainnya Asal Untuk Dapur Itu tuh Bener-bener Udah bersih Dan udah rapi Nah lanjut Untuk tips yang ke-6 Adalah Mengusahakan Mencuci pakaian Secara rutin Jadi Kalau aku pribadi nih ya Aku nggak tau sih Kalau kalian tuh gimana Aku tuh biasanya Sehari sekali Atau dua hari sekali tuh Nyuci beberapa baju Yang udah dipakai guys Bahkan sebenarnya Semisal nih Aku tuh udah lewat Dua hari Jadi kayak tiga hari Atau empat hari Nggak nyuci baju Pasti udah numpuk Banyak banget Baju kotor Di keranjang gitu ya Karena pak suami tuh Bener-bener suka banget Gota ganti baju guys Dalam sehari Dia tuh bisa loh Gota ganti baju Tiga atau empat kali gitu Jadi kalau misal Aku tuh nggak nyuci Satu atau dua hari sekali Otomatis Bajunya tuh Tambah banyak Tambah numpuk gitu Di keranjang kotornya Jadi bakalan Kelihatan Nggak rapi gitu loh Di kamar mandi Dan jangan lupa juga Untuk selalu Menjemur handuk Ketika sudah dipakai ya Karena Kan nggak mungkin nih Kalau kita Ngebiarin Handuk basah Di dalam rumah Atau kamar mandi Jadi lebih baik Dijemur Biar kering Nah lanjut Untuk tips yang ketujuh Yaitu Membersihkan Dan merapikan Tempat sholat ya Nah karena Di rumah aku tuh Ada tempat sholat sendiri Kalau disini tuh Biasanya nyebutnya Pas sholatan Dan berhubung Aku tuh belum ada Kamar Atau ruang Buat naruh barang Nah jadi Aku Sengaja Naruh beberapa Barang aku Di tempat sholat ini Atau di pas sholatan Tapi disini Aku tuh Nggak langsung Asal naruh aja Barangnya Tetep aku selalu Tata satu persatu Biar kelihatan rapi Dan juga bersih Oh iya disini Siapa nih Yang tempat sholatnya Juga kayak Punya aku Yang nggak ada Mejanya Gitu ya Nggak tau kenapa sih Karena emang Lebih leluasa gitu sih Kalau nggak dikasih meja Tapi disatu sisi Kalau misal Nggak ada Tempat buat Naruh sajadah Atau Mungkin Natu Biasanya kayak Kelihatan nggak rapi Gitu nggak sih Nah jadi aku buat Beberapa tumpukan kardus Ini tuh kardus Karlep ya Terus atasnya Aku taruh Rak lemari gitu Biar bisa buat Kayak ala-ala Meja gitu lah ya Jadi biar kelihatan Tetap bersih Dan juga rapi Oke lanjut Untuk tips yang terakhir Yaitu Membuat jadwal Membersihkan rumah Nah jadi Sebaik-baiknya Waktu membersihkan rumah itu Adalah Setiap hari Secara rutin ya guys Tapi Kalian tuh juga Jangan lupa Kalau kalian tuh Harus meluangkan Waktu khusus Untuk melakukan jadwal Membersihkan rumah Secara menyeluruh ya Nah kalau aku itu Biasanya dua kali Dalam satu bulan ya guys Jadi dua minggu sekali tuh Udah waktunya Mencuci karpet Bed cover Dan merapikan Sudut-sudut rumah Yang sulit dibersihkan Atau dijangkau Karena Kan nggak mungkin banget nih Kalau kalian tuh Ngebersihin semuanya tuh Setiap hari gitu Jadi saran aku Lebih baik dibikin jadwal Untuk bersih-bersih rumah Secara menyeluruh Oke guys Jadi itu tadi Adalah tips dari aku Supaya rumah Tetap terlihat bersih Dan juga rapi Setiap hari ya Dan terima kasih Buat yang udah nonton video aku Jangan lupa Untuk di like Comment Dan juga share Ke sosial media Yang kalian punya Bye Bye Sub indo by broth3rmax